Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yaitu Ibu Nani Hidayati, selaku owner Kampung Batik, Panca Mukti. Halo Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat nih dalam menjalankan aktivitasnya juga. Iya, amin. Kayak gitu. Nah Bu, tema kita yaitu kearifan lokal nih, gitu kan. Yang Ibu sudah bawa di studio kita ini adalah Batik nih ya. Tapi sebelum kita membahas tentang Batiknya, gitu kan. Pemirsa juga pada, pengen tahu juga mungkin gitu, bagaimana background dari Ibu sendiri. Kalau Ibu sendiri, aktivitas sekarang apa? Alhamdulillah aktivitas sekarang ini kami pengrajin Batiknya. Pengrajin Batik ya? Salah satu pengrajin Batik yang ada di Kampung Batik, Panca Mukti. Nah untuk saat ini kami tetap masih memproduksi dengan bahan yang masih standar untuk saat ini. Gitu, berarti selain membatik sendiri, ada aktivitas lain nih Bu? Aktivitas lain untuk sekarang fokus ke Batiknya dulu. Oh fokus ke Batik dulu ya. Dan yang kita tahu Kampung Batik, Panca Mukti ini baru berapa tahun? Kami lahir 2020 Desember. Desember ya? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga, gitu. Bari secara usia mungkin masih... Masih dini. Masih dini ya? Mungkin musah muda lagi. Masih dini, bukan muda, masih dini. Masih, gitu. Nanti kalau ditanya nih, backgroundnya memang pengrajin. Memang dari dulu sudah membatik? Atau ada keluarga yang menyalurkan hobinya membatik atau seperti apa? Kalau latar belakang sih, kalau dari orang tua tidak ada yang membatik. Itu tercetus di usia-usia sekarang ini. Pertama, karena saya darah Jawa. Oh iya. Jadi pengen tetap ada apa sih yang bisa dikembangkan anak Jawa yang ada di Sumatera. Tapi sudah lahir di sini? Sudah, saya sudah lahir di sini. Dan orang tua saya juga kesini dulu kan masih kecil. Masih umur sekitar 14 tahun kabarnya begitu ya. Nah jadi karena berawal dari saya darah Jawa, pengen mengembangkan sih batik yang ada di Jawa supaya bisa ada di Bengkulu. Khususnya di Bengkulu Tengah ini. Berarti kalau bisa dibilang generasi pertama nih? Iya, betul. Betul, tapi pencetusnya di Bengkulu Tengah. Dan di Bengkulu Tengah juga ini baru pertama? Iya. Apa berarti pertamanya? Kalau informasinya itu yang saya dapat dari dinas itu pernah ada, diadakan pelatihan, tapi setelah pelatihan bubar. Oh, nggak berlanjut ya? Nggak berlanjut dan itu sampai sekarang belum ada pengrajinnya. Nah jadi setelah kami ada, itulah kami memang pertama yang bisa menimbulkan ada batik di Bengkulu Tengah ini. Yang awalnya mungkin karena ya background orang Jawa ini kan, yang mengembangkan apa nih yang bisa di Simantra. Cerita awal mula membatiknya seperti apa? dikenalkan siapakah atau kayak gimana? Nah, gini ya, awal mula kenapa harus batik gitu ya. Batik itu kan warisan budaya. Dan di situ ada nilai-nilai tersendiri dari gerakan cantingnya, dari istilahnya ada terapinya gitu ya. Ketika kita mencanting itu kan kita fokus. Ibaratnya nggak lagi ada mau ngerumpi, mau apa tuh kayaknya nggak bisa lagi ya. Karena sudah fokus dengan apa yang kita cantingkan, yang kita tuangkan di sebuah kain. Dan batik itu terkesannya memang rumit, tapi setelah kita jalani, asik kok. Nah, supaya kita nggak banyak waktu terbuang, khususnya ibu-ibu ya. Jadi ketika kita ada kegiatan mencantik, itu sambil terapi iya, sambil kita belajar fokus iya. Dan konon supaya kita itu tidak banyak waktu yang terbuang. Jadi kita tetap punya keterampilan, ibu-ibunya. Jadi ada nilai tersendiri bagi kami ibu-ibu gitu ya. Iya, iya, iya. Dan rata-rata memang yang membatik itu orang-orang ibu-ibu ya? Iya, rata-rata. Iya, gitu. Belum-belum ke bapak-bapaknya, belum. Untuk pertama kali terjun nih gitu kan, itu ikut pelatihan? Iya, kami ada pelatihan, kami manggil instruktur waktu itu. Dengan peserta kami, 20 peserta. Itu secara swadayaka atau ada dukungan dari pihak-pihak? Itu ada program dari Kementerian Tenaga Kerja langsung, waktu itu. Dan kami ada kelompoknya, anggota kelompok itu 20 orang. 20 orang. Nah, setelah pelatihan, masih berjalan, tapi ya namanya kita pemula ya. Pemula itu kan masih banyak rintangannya, masih banyak tantangannya, terutama di modal. Karena batik itu modalnya kan cukup lumayan. Oh, cukup lumayan. Iya, apalagi bahan-bahan baku kita itu di Bengkulu kayaknya belum banyak gitu ya. Ada, tapi belum banyak. Artinya selama produksi, bahan baku diambil dari luar? Iya. Oh, dari luar. Kami masih ngirim dari luar untuk bahan baku. Mudah-mudahan nanti terciptanya kampung batik lainnya, gitu kan, pemasok juga banyak juga di sini. Oke, pelatihan. Itu selama berapa lama pelatihan kemarin? Kami pelatihannya tiga hari. Tiga hari ya? Tiga hari. Yang satu hari itu motivasi, yang hari kedua dan ketikanya langsung praktek. Oke. Langsung praktek dan peserta mendapatkan hasil satu buah taplak meja untuk satu orang peserta itu. Oke, dari pelatihan tadi, artinya melihat peluang dong di sana. Apa yang ibu lihat peluang ketika, wah ini batik nih, gitu kan, sudah dari darah udah dapet gitu kan, darah ininya, jawanya, kayak gitu kan. Apa yang ibu lihat peluang di kearifan lokal ini? Untuk peluangnya secara ini kayaknya besar, mas. Karena di Bengkulu Tengah itu memang belum ada batik. Dan sekarang ini sudah ada batik yang sudah dipatenkan namanya oleh Pemda. Pemda, apa itu? Nama batiknya Sungai Lemau. Sungai Lemau. Sungai Lemau itu terbentuk dari beberapa tokoh masyarakat yang waktu itu rapat, mereka mengambil nama Sungai Lemau. Itu yang terdiri dari ada ketua BMA, Balai Adatnya, ada Pemdanya. Itu tercetuslah nama batik kita Sungai Lemau. Sungai Lemau itu salah satu kerajaan waktu itu yang ada di wilayah Bengkulu Tengah. Nah, dengan Sungai Lemau itu terciptalah beberapa motif. Apa aja? Nah, salah satu motif yang dituangkan dalam batik itu yaitu Liku Sembilan dan Gunung Bungku. Oh, iya, iya, iya. Nah, kenapa diambil Gunung Bungku? Itu Gunung Bungku itu kan melambangkan keagungan. Keagungan dengan sang pencipta. Nah, kalau Liku Sembilan itu kan di sana terdapat keanegah ragaman ya. Nah, lingkungan yang begitu subur, makmur lah melambangkan sebuah kemakmuran. Iya, iya, iya. Itu kan harapan kita ya, Mas. Kalau yang motif lainnya itu banyak, Mas. Kami motif itu terdiri 17 motif. 17 motif. Yang tertuang dalam Sungai Lemau itu. Namun motifnya banyak. Ada 17. Lain-lainnya itu ya seperti batu-batu andesit yang ada di daerah Tapa Penanjung. Terus ada sawitnya yang merupakan ekonomi kita di sana. Jadi beberapa hal banyak tercetus di sana. Artinya setiap goresan ada makna dan filosofi ya. Iya, betul. Nah, gitu. Dan identik juga tadi dari kerajaan Sungai Lemau. Itu berarti melihat peluang belum ada nih pesaingnya. Jadi akhirnya terjun ke dunia pengrajin batik. Berarti setelah pelatihan itu langsung kah? Atau ada pertimbangan dulu dari awal? Kami setelah pelatihan tetap langsung, Mas. Walaupun dengan kondisi yang masih merayap ya waktu itu. Belum ada gambaran dengan pemerintah akan begini seperti sekarang ini. Belum. Tapi kami tetap semangat. Tetap dengan teman-teman yang masih bisa gabung gitu kan. Kami masih ayo kita kembangkan kreativitas kita ini. Dengan niat pertama, supaya kita punya inisiatif untuk memajukan diri kita sendirilah minimal ya. Nah, nanti beriring dengan waktu kan mudah-mudahan lingkungan sekitar bisa dapat juga imbasnya dari kegiatan kita gitu ya. Artinya minimal nanti dengan ekonomi lah mendukung sedikit ekonomi keluarga kita masing-masing. Yang penting kita tidak tergantungan ke orang lain juga. Mandiri secara dulu, sendiri dulu. Baik, ditahan dulu mungkin ibu untuk obrolan kita pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.